Pada H1 Lebaran, kepadatan kendaraan terjadi di kawasan jalur arteri Cibiru, Kota Bandung, hingga Cilenyik, Kabupaten Bandung. Kendaraan yang mengarah ke timur didominasi oleh kendaraan Roda 2A. H1 Lebaran 2019, kepadatan kendaraan terjadi di jalur arteri Cibiru, mengarah ke jalur selatan Cilenyik, Kabupaten Bandung, Kamis Pagi. Kepadatan kendaraan diperkirakan mencapai 3 km. Arus kendaraan didominasi oleh Roda 2 tujuannya ke arah Tasik Malaya dan Garut. Pengendara Roda 2 Ajai mengemukakan dirinya akan mudik dari Cemahi menuju Tasik Malaya. Ajai memilih mudik setelah hari raya karena baru mendapatkan libur. Selain di jalur arteri, kepadatan kendaraan juga terjadi di jalur selatan Cilenyik yang mengarah ke Nagrek. Diperkirakan kepadatan akan terus terjadi pasalnya banyak warga yang akan memanfaatkan waktu libur untuk wisata ke kawasan timur seperti Garut, Tasik Malaya dan Pangandaran.